yo guys, pk gisang sama gue disini emak pake gue sengaja gak pernah bahas-bahas reaksion kayak gini lagi tapi ini bukan reaksion video gitu tapi ini sekarang reaksion sama anak-anak SD yang jaman sekarang gitu dan sekarang gue mau ngebahas kenapa sih anak-anak SD yang jaman sekarang tuh kok kayak gini gitu rusak, udah suram, udah gak jelas pokoknya gitu loh jadi gue cuma pengen tau gitu jadi gue ngeliat salah satu post di Facebook sempet gue share tapi share ya cuman di privasi di gue doang jadi ini akan gue bahas di sini tapi gue gak bahas di Facebook jadi ada gambar kayak gini guys udah jelas, udah jelas ini udah gak bagus aku gak melarang kau dekat sama siapapun tapi jangan salahkan aku ya kalau T ya gue gak tau itu maksudnya apa kenapa itu ketelok garpu ini anak-anak SD jaman sekarang aja udah mulai pacaran gitu ngapain gitu foto-foto kayak begini gak jelas gitu kan suram gitu pokoknya ngapain gitu mau ngomong jorok pun juga gak bisa salah gitu loh ngapain mungkin belajar yang bagus yang bagus gitu loh belajarnya kayak begini gitu jadi gue juga sempet lucu kita liat kaca komennya guys oh dia mau minta pempek bagi garpu namanya juga anak SD sekalian ya kayak gitu taruh positif gitu kasian gitu anak-anak kayak gini gitu butuh pelindungan ketat dari kaseto gitu udah lagi nih ini sebenarnya gak bisa gue baca tulisannya tapi ya kalian pasti pernah mengalami kayak gini sih sejak kelas 1 SD ya siap kelas 1 SD aku mengenalmu 4 tahun kita selalu bersama anjir cinta kita abadi selamanya abadi gitu sampai mau temisakan kita aku baru kau cinta terakhir sampai ajal misalkan kita mocah SD pelukan gitu waktu baju pramuka kayak yang dulu viral pramuka hahaha lumayan rusak gitu masa-masa sekarang anak SD mungkin gue telat ngebahas kayak gini ya tapi ya gimana gue udah resah gitu loh ngeliat langsung pun gue udah resah kayak terlalu apa gitu gue ngeliat anak SD lagi jalan gue di pasar terus gue ngeliat anak SD gitu gue ngecek kayak begini gitu walaupun mereka benar gitu tapi ya apa yang harus disalahin gitu gue mau lanjut ke yang ketiga nih gambarnya tapi sebelumnya kayaknya gak asik kalau kalian tuh gak subscribe dulu gitu belum channel ini channel ini tuh mendidik mendidik gak kayak channel sebelah view mendidik kayak gini gitu kok bisa gak ada view nya gitu harusnya kalian tetep dukung gue gitu share gitu temen-temen kalian biar adek-adek kalian tuh gak alay kayak gini gitu gak kayak generasi yokes gitu hahaha kita lanjut nih yang keempat ini yang keempat sekarang namanya kami nah cuman yang keempat saya takut kalau saya jadi amin apa bener cuman bisa amin sebenernya gini kita zaman now itu sekarang muka cabul kasian gitu loh suram gitu loh cabul kasian gitu loh kita zaman now cabul suram gitu loh ngapain nak SD juga tuh cuman ngapain gitu loh tapi gue rasa anak-anak gitu kayak gak punya orang tua gitu loh liat 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 yang kuning gitu what the fuck gitu loh kayak ngapain gitu loh kalian berdua terus gue yang kuning gua ngapain anjing gitu dosa gitu anak-anak ini tuh penuh dosa suram gitu loh entah kedepannya mau jadi apa gitu kan gak berguna buat bangsa kayak gini sampah gitu liat liat liatavalnya hahaha lanjut lanjut oh siap ini ada teks lagi chat chat tuh kan enak SD sekarang tuh udah sosialita udah mainnya tuh BBM gitu udah pake BBM dan disini tuh udah misal pake handphone gitu zaman zaman dulu tuh gua gak pernah pake handphone gitu handphone pun yang masih cuman kotak, yang cuman bisa buat sms doang, yang bisa social media gitu loh ini loh chatnya loh bunda, ayah main dulu ya sama temen-temen iko main sih, bunda mau curhat ke seni liat kakak kelas yang sok kecantikan seni-seni ke ayah oh, kak putri, ayah juga gak suka anjing gitu loh maksudnya, kenapa anak-anak SD ini tuh nanggil ayah bunda gitu lo masih kecil gitu, ngapain gitu cringe banget gue ngeliatnya gitu loh kak bodoh amat, jaman-jaman kan tuh anak SD, udah lelah cincil-cincil gitu lo ini udah, pasti putus gitu ya tsema, gemes-gemes gitu dia juga sayang ayah, yaudah sana main kelereng, jangan sampai sore anjir pulang sore, jangan sampai main kelas, kembali maksud gue, ya gue udah kemakan otak-otak mereka yang rusak nah komennya lucu juga, orang dewasa pamit buat kerja ya dia buat main kelereng gitu loh, ngapain bener-bener main kelereng, paling kacacingan, ntar lagi dikit lagi, main tanah rusak, udah anak-anak SD sekarang udah lagi, udah lagi tf-t ya, bi yah, habi terus emotikan kiss gitu loh, anjing, cringe next, 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 siapa tau ada yang lebih cringe gitu kalian juga cringe gitu, geli, aneh epi, I need your puppy, yang ke-11 moon, 11 moon 11 bulan gitu, pakai bahasa inggris, tapi ngomongnya epi gitu loh, bukan happy gue ngapain gitu loh, kayak gini, boce-boce ini ngapain gitu, gak asik jangan berubah, yo tetep jadi papi, papi mami lagi, tadi bunda kesel gue liatnya ini bersama Agung Hapsa apa-apa, 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 kayak gitu maksud gue di tag namanya Pikachu Family Pikachu Family aduh kasian gitu loh, kinegris kayak gini maksud gue aduh, mau gimana lagi gitu loh ini ada chat lagi, tapi chat gue pakai Whatsapp, gue rasa sih eits, kalau kalian nonton ini terlalu cringe, jadi kalian keluar aja udah gak usah nontonin video gue juga kesel sebenernya males gue sebenernya mau reaksin kayak gini, tapi gimana gak bakal berubah gitu anak-anak kalau hubungan gue reaksin harusnya berubah gitu, ngapa gitu loh ma, papa minta maaf ya, kayaknya kita bakal lama gak ketemu deh, iya kenapa, papa, aku gitu sih, udah gak sayang mama lagi ya, pak bukan gitu, emosi yang murung terus kenapa, papa ada hashtag ya hashtag asal post indo siap, asal post setelah pagi, papa disunat pamit buat disunat kelas 6 anjir anjir, oh iya, papa mama janji, gak bakal main sama kak kelas lagi kok papa jangan nangis ya, pas disunat vaksin nangis, buka segini gitu gak mungkin gak nangis gua gak nangis disunat gua gak nangis disunat gua gak nangis disunat gak mungkin so tegar gitu, anjir curam gitu loh ala disunat aja kayak mau berbuang bulan 45 hari aja udah bisa anjir bener, tapi ngapain gitu so mesra, sampah gitu loh genasi sampah gitu loh genasi rep-rep yang gak jelas gak juga sih, maksud gua sih gak kirain chat suami yang mau berangkat keluar negeri gak ini chat anak SD yang mau sunat yang mau sunat, abis itu mati dia suram dia hilang genasi kayak gini goblokan gitu loh kalian tuh harusnya anak-anak SD nonton ini gitu loh pikirin gitu loh jangan jadi sampah ngapain gitu kok kayak gini genasi-genasi sekarang itu males banget gua pikirin ini ini anak kid jaman now yang paling populer ini ini 100% populer anjir ngeri gua ngeliatnya ih kita liat kita liat ini terlalu banyak ingin yang stream sih kalian macet dulu deh anjir gua gak bisa cringe gitu loh anak Alan Walker anak Alan Walker kawe ketika aku menjauh dimu gak berarti aku mencimu dan tak lagi menyayangimu namun aku memberimu waktu untuk memperoleh sikapmu gak dosa terlalu puitis gitu puitis gitu anak sekecil ini puitis gitu masih pake tanah merah baju olahraga sakit Alan Walker Alan Walker berkawe kasih gua ken gua pake tendang gua yang lepih gitu loh jangan-jangan kalau ekstrim jangan udah kayak gini tuh harusnya tuh ya didukung biar gak jadi generasi-generasi kid jaman now suram gitu loh liat-liat-liat rambutnya itu loh liat rambutnya wuuuuh rambut sama kulit sama coklat gara-gara keren-kerennya gitu loh sampah kayak gini generasi sampah gitu loh itu muka kusam amat mending lu mandi dulu tong nyebur sono ke kolom belakang iya bener bener komen-komen ini ini komen-komennya misalnya aduh gimana ya komennya juga jangan menjatuhkan gini lah maksudnya kasih motivasi yang baik jangan kasih motivasi vlog kayak sebelah ya sekarang udah gak buat video lagi suram gitu ini muka-muka muka cabul gak jelas ini anak masih kelas 4 SD tadi kan wah skuy gitu skuy ha ha capek gua happy anything ke satu bulan sayangku semoga makin langgang ya kamu yang pertama kayak ya anak SD-nya ini gurunya kemana gitu loh jangan-jangan apa guru yang mendukung yang ngotokin dia tuh gurunya gitu loh like tuh 240 kalah sama like apa facebook gue gitu loh kalah gitu harusnya begini baru disukain sama orang-orang bukan konten yang mendidik kayak gini gitu udah terbalik dunia jadi ya anjir anak bocah SD aja udah mesum mukanya gitu loh udah lo jadi genasi yok aja sana sana nyanyi jadi rapper hancur udah gak benar gitu ke zaman now itu sekarang pas gede liat anak kecil acaran pas gede jomblo liat anak kecil SD bocah SD suram acaran sampah kasian gue ngeliat segitu loh jadi gue mau kasih tau ke kalian semua maksudnya ya peran orang tua disini itu penting gitu jangan sampai anaknya jadi anak kekinian gitu loh boleh kekinian tapi dari jaga lah gitu loh dari segi apa namanya sih handphone handphone untuk orang tua batasin lah jangan sampai terus terus ini anak gue kasih handphone ini anak gue kasih main game ini anak gue kasih peralatan jadi youtuber lanjir youtuber bocakit zaman now gitu loh gagal rusak semua videonya kok kayak gitu ceritanya itu putup semua youtuber habis acennya maksud gue ya maksudnya gitu di jaga lah punya anak sampai kayak gini anak zaman now kasian gitu loh ulangan matematika aja membahasin listnya masih 0 gitu loh apain gitu gue juga gak tau sih nilai dia bagus apa enggak susah gitu zaman dulu tuh gak kayak gini-gini amat lah anak-anak zaman sekarang tuh kasihan sosialita hidupnya tapi ya gimana orang tuanya kemana tolong didik lah orang tua jadi buat kalian nonton orang tua atau apa didik anak kayak jantai kayak gini gitu kasian lo mau bener kasih lo rusak kayak gini gitu enape pacaran hamil jadi youtuber gajal goblok gitu maksudnya lo orang tua tuh tolong didik anaknya bener lah walaupun gak sebagian gak semua orang tua tuh kayak gini sebagian doang rusak gitu maksudnya lo udah lah ya mungkin nanti ada part keduanya gue juga gak tau kalau ada ya gambar-gambar dari yang lain bisa gue ambil gitu yaudah gitu aja sampai sekarang videonya tutup aja pesan gue sih ya jagalah anaknya kalian orang tua sibuk apapun jaga anaknya udah gitu aja lagi sih ya kepanjangan gue juga capek ngomongnya until the next video guys and to the bye guys nice selamat menikmati